Hasil produksi jagung di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah diprediksi mengalami peningkatan. Jumlahnya mencapai 45,64% dari tahun sebelumnya. Dalam panen raya jagung di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Sekda Jepara Edy Sujat Miko mengatakan luasan tanaman jagung yang siap panen di Donorojo mencapai 414 hektare. Kemudian, diikuti 10 wilayah lain, yakni Kecamatan Pecanaan dan Kalinyamatan masing-masing seluas 1 hektare, Welahan 7 hektare, Nalung Sari 11 hektare, Batea Lip 300 hektare, Melongo 4 hektare. Selanjutnya, di Kecamatan Pakisaji lahan tanaman jagung siap panen ada 223 hektare, Bangsri 1079 hektare, Keling 335 hektare, dan seluas 1010 hektare berada di Kecamatan Kembang. Total luas lahan tanaman jagung siap panen bulan Agustus tahun 2022 adalah seluas 3.385 hektare, sebut Edy. Dikatakan Edy, jagung merupakan komoditas penopang ketiga terbesar produksi tanaman pangan di Kabupaten Jepara. Berdasarkan data statistik pertanian setempat pada Desember tahun 2021, luas tanaman jagung tercatat 9.061 hektare dengan hasil produksi 68.294 ton. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!